Halo guys welcome to back my channel kali ini aku acaranya mau beli nasi guys publish beli nasi nanti aku mau tarik tempat makan yang pemandangannya enak guys Nah gimana kelanjutan videonya yuk tonton terus videonya sampai habis ya guys Sekarang kita berangkat dulu guys ini aku masih di rumah guys ini mau udah mau berangkat di sini guys Hai selamat menikmati 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 Hai melewatiin pasar ya guys tepatnya di perempatan Bangoreja guys jadi di perempatan Bangoreja ini kalau pagi ada pasar guys dan pasarnya cukup rame guys kalian bisa lihat sendiri habis ini nah pasar ini mulainya kurang lebih jam 2 malam guys dini hari guys aku soalnya pernah lewat itu malah jam 1 itu udah ada pedagang yang sudah tata-tata gitu dulu guys cuman untuk aktifnya udah ramainya itu mulai jam 2 jam 3 soalnya aku jam 1 pernah lewat jam 2 dini hari itu aku juga pernah beli sayuran pas mau wajatan ya jadi udah buka nah seperti ini dikasih nih pasarnya guys ini kan perempatan guys nanti ke kanan juga banyak yang jualan nggak ini yang sebelah sini suasananya kayak gini guys terus sebelah kiri juga ada cuma enggak begitu banyak penjualnya nah yang banyak ini yang sebelah kebelok kanan guys nah yang sebelah kanan ini juga banyak bisa kalian lihat guys nah seperti ini agak suasananya guys nah ini pasar ini selesainya biasanya biasanya jam 7 jam 8 udah selesai guys di pasar Banggorece nih ya guys kalau minggu gini banyak anak-anak sepedaan guys olahraga sama temen dulu waktu aku kecil juga begitu guys ketika sekolah Hai ketika sekolah libur udah janjian sama temen-temen ayo besok hari minggu kita main-main kemana setiap hari gitu nggak mikir gitu nggak mikir kerjaan nggak mikir kerjaan nggak seolah kecil sekolah libur udah kita main bahkan selesai sekolah pun walaupun dari minggu hari libur udah janjian nanti setelah sekolah kita main-main kemana ada gitu setiap hari gitu aja kalah langsung pelan-pelan guys ini banyak orang-orang bersepeda guys ini kayaknya komunitas sepeda untar guys pantang untar guys nah ini juga ada guys pelan-pelan dulu guys kasihan ada orang gayu sepeda nah apa ini pecah guys ini kalau di tempat saya pecah ini masih ada bahwa bahkan gak ada bahwa masih banyak guys bisa komen di how lot guys you 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 Hai nah ini kita udah hampir nyampe di perlima jajak guys kita pelan-pelan dulu guys di perlima jajak ini juga ada pasar guys nah itu cuman ini bela ke kanan guys kalau yang jualan ini belok sebelah kanan guys kelihatan apa enggak guys nah ini ada orang keluar ini guys kita belok kanan guys kalau pasarnya guys jadi di pacar peliman jajak ini guys ini pasarnya pagi gini sama sore ya guys jadi ada dua beda dengan yang di perempatan Bangor aja tadi guys itu cuma satu kali aja guys pagi hari aja guys nah ini kita ambil jalur gini sini ya guys sini ya guys kita nyari nasi pecel guys kali ini guys ini nanti aku mungkin beli empat guys sekalian beliin beli-beli sekalian aku mau beliin yang di rumah guys oke guys ini kita belok ke kanan ya guys nah disini juga ada rumah sakit guys ini di sebelah kanan ini rumah sakit guys ini rumah sakit ya guys jadi di jajak ini rumah sakitnya aroma guys kalau di jajak guys kita pelan-pelan nah ini warungnya udah kelihatan guys ini guys sebelah kiri ini guys kelihatan apa enggak guys parung nasi pecel pinco mbak mud guys ini ya guys kelihatannya guys ini kita pelan-pelan dulu guys kita parkir dulu guys aku kasih lihat dulu guys ini guys nah itu dia warungnya guys nah ini namanya warung nasi pecel pencok mbak uut guys pencok mbak uut guys maaf guys bukan mbak uut guys tapi mbak mud guys ini ya guys biasanya rame kalau agak siangan guys oke guys aku mau beli dulu guys bentar guys oke guys ini aku udah selesai beli nasinya ya guys sekarang kita lanjut cari tempat buat makannya guys gimana kelanjutannya yuk tonton terus videonya sampai habis guys ini aku mau nyari tempat yang enak buat makan guys ambil lihat-lihat dulu ya guys oke guys ini aku udah nyampe di lampu merah jajah guys ini aku mau ambil jalur kanun ya guys kita berhenti dulu guys kita berhenti dulu guys lampu merah jajah guys kita berhenti dulu guys lampu merah jajah guys oke guys kita udah nyampe di penlimanya aja kita ambil lurus aja guys ini tadi aku muter ya guys kalau kalian bingung tadi aku jalurnya muter guys nah ini seperti ini guys sudah sama di pagi hari guys nah ini dia guys ini kita udah melewati sungai guys ini sebelah kanan sungai guys kita 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 jika ada tempat yang pas enak nanti kita makan disitu aja guys gak apa-apa guys ini kita pelan-pelan saja guys nah ini RTH ini kayaknya RTH guys oh bukan guys bukan RTH guys tapi kayak taman-taman gitu loh guys semacam kayak RTH gitu guys soalnya tadi tulisannya bukan RTH itu guys apa itu panjang nah ini sebelah kanan ini sungai guys ini guys seperti ini ya guys penampakannya guys kita cari tempat yang enak dulu guys nah ini di sebelah kanan kiri sungai guys kita cari tempat yang enak guys kita cari tempat yang enak guys bentar guys ini aku masih belum tempat yang enak guys bentar guys ini ini kalau suasananya udah enak enak kesini guys bentar aku nyari yang agak sepi ya guys ini kayaknya sepi ini kita bela kesini aja guys nah ini kayaknya enak guys oke guys aku mau siap-siap dulu ya guys oke guys oke guys ini di lokasi di lokasi aku makan kayak gini ya guys suasananya guys pemandangannya guys nah di sebelah kiri ini jalan terus sebelah kanannya sungai guys terus di sebelahnya sungai ini sawah guys ini sawah pesawan guys dan ini sawahnya luas guys ini guys nah seperti ini ya guys di sekitar pemandangan di sekitar aku makan ini guys ini cuman rumputnya basah ini guys kurang nyaman jadi ya guys tapi gak apa-apa aku mungkin jangkau aja ya guys aku mau nyiapin tempatnya dulu guys bentar guys halo guys ini aku udah mau makan ya guys ini aku mau di pinggir sungainya rumputnya basah guys jadi gak enak momennya guys jadi aku buka pintu mobil terus makan di dalam mobil aja guys cuma ini pintu aku buka semua guys nah seperti itu tadi ya guys pemandangan di sekitar aku makan guys jadi masih sejuk dan enak guys masih banyak persawahannya guys di daerah sini guys di daerah sini guys oh iya guys aku aku tadi kan beli nasi pecel ini kan 4 bungkus ya guys itu totalnya 32 ribu guys jadi kalau dibagi 4 itu ketemunya satu bungkus kayak gini harganya 8 ribu guys harganya 8 ribu dan untuk kalau aku lihat ini guys untuk porsinya cukup buat aku ini guys gak terlalu dikit juga gak terlalu banyak guys terus untuk lauknya dan dapat apa aja ini aku dapat tempe ini satu guys datar jagung satu terus sama apa ya ini secukupnya ada berapa ini ini terus ada jangannya juga guys ini guys gak kelihatan ya guys ini aku angkat ini guys terus sama pecelnya guys dan ini posisinya masih hangat ya guys terus untuk rasanya aku belum nyobain guys ini aku mau rasain dulu rasanya kayak gimana guys belinya dimana ini tadi guys tadi di awal video udah aku videonya guys jadi belinya di jajah kau guys di warung nasi pecel pinco kalau gak salah mbak mood tadi ya guys di video awal udah ada guys bisa kalian lihat guys oke guys ini sebelum aku makan aku mau berdoa dulu ya guys udah guys udah guys sekarang kita lanjut eksekusi makan dulu guys op o o o selamat menikmati ini kalau aku rasain masih pecel ini ada ciri gasnya mulai dari nasi terus sama sambel pecelnya terus sama cara penyajian bungkusnya juga beda kalau untuk rasa ini ya enaklah guys cuma belum spesial guys makanya nanti aku mau cobain semua nasi pecel guys kalau nasi pecel di daerahku udah aku cobain semua guys aku muter lagi yang lebih jauh guys buat nyari nasi pecel guys siapa tau kita nemu yang enak nanti aku kasih tau guys biar kalian bisa nyobain juga kalau ini udah cukup guys enak ini guys harga proporsinya 8 ribu guys tadi disana juga nyediain teh hangat guys mungkin kalau sama teh 10 ribu guys ini masih separohnya lebih guys isinya banyak ternyata guys ini kalau aku rasain guys makan dikit aja udah udah kenyang guys dari tekstur nasinya kalau orang Jawa namanya nasinya tanak gitu jadi kita makan itu di perut langsung apa itu kalau namanya itu intinya kalau dimakan cepat cepat kenyang gitu loh guys biasanya kan ada nasi kadang-kadang kebanyakan air kurangan air menyebabkan gak tanak nasinya tapi kalau tanak kalian makan diri aja udah kenyang ini yang aku rasain seperti itu gak tau kalau kalian gimana oh ya guys ini aku lokasinya di daerah bangu ya di daerah bangu ya guys jadi bangu itu tempatan paling luas guys di Banyuwangi guys dan bangu reja ini masih banyak persawahnya guys jadi mungkin kalau aku buat video ya buat bisa jadi banyak guys karena sawahnya sungainya itu luas guys dan sampai jumpa ini aku udah hampir habis ya guys ini kalau menurutku pastinya ternyata kebanyakan dikit kenyang banget tau ini guys selamat menikmati bungkusnya aku taruh di mobil aja guys nanti buangnya waktu dirumah aja guys ini aku bucuk tangan pakai tisu bas aja oh ya guys ini nasi pecelin tadi bisa dicoba guys kalau menurutku enak ini guys mulai dari rasanya itu enak terus sambilnya juga terus enak guys terus jangannya tadi juga enak launya juga enak tadi menurutku ini rekomen guys bisa kalian coba ya guys ini kayaknya dia bukanya jam jam limaan kayak udah buka itu guys data tata terus tutupnya aku biasanya akan lewat depannya itu guys biasanya aku jam 7 itu masih buka guys mungkin ya jam 8 lah udah tutup persiapan tutup mungkin kalau rame ya enggak sampai jam segitu udah tutup guys aku kasih lihat lagi guys di di sebelah aku makan ya guys aku tutup bentuk dulu guys nah seperti ini ya guys viewnya guys jadi seperti ini guys viewnya guys bagus ya guys oh ya guys untuk video makan kali ini cukup sampai disini dulu ya guys jika kalian suka videonya jangan lupa like comment and subscribe dan jangan lupa tonton video-video aku sebelumnya ya guys oke guys sampai ketemu di video selanjutnya bye bye